Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher kita dapat lagi ini iPhone 6 yang akan kita bypass jadi akhir-akhir ini banyak banget ya user iPhone 6 dengan kasus seperti ini jadi iPhone terkunci layarnya terlalu banyak diacak kemudian muncul tampilan iPhone di non-aktifkan namun pada iPhone ini sudah terkunci iCloud dan pemilik dari iPhone ini lupa iCloud-nya kita akan coba untuk bypass iPhone ini menggunakan metode yang sudah sering kita gunakan sebelumnya kita siapkan dulu kabel data langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita kita sudah menyiapkan aplikasi 3U Tool bagi teman-teman yang belum punya aplikasi 3U Tool silahkan cek deskripsi di bawah video ini sudah ada link download dan cara installnya kemudian kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data namun sebelumnya kita matikan dulu iPhone-nya tekan tombol power kemudian kita matikan lalu kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data sambil menekan tombol home-nya agar iPhone masuk ke recovery mode jadi tahan tekan tombol home hubungkan iPhone ke komputer jangan kita lepaskan menekan tombol home sebelum muncul tampilan recovery mode pada iPhone ini setelah muncul tampilan recovery mode lepaskan tombol home-nya dan kita letakkan iPhone-nya perhatikan pada aplikasi 3U Tool disini sudah terbaca sebagai recovery mode kita cek dulu status pencarian perangkatnya klik di bagian serial number untuk mengkopi kemudian kita cek menggunakan website eunlocker.com dan ifreeicloud.co.uk di website yang pertama yaitu eunlocker.com kita akan cek status pencarian perangkat atau find my iPhone kemudian di website yang kedua yaitu ifreeicloud.co.uk juga akan kita lakukan hal yang sama minimal kita gunakan dua website untuk mengetahui kejelasan status pencarian perangkatnya jadi iCloud lock-nya adalah on begitu keterangan yang muncul pada website eunlocker.com jika masih kurang yakin kita bisa pastikan lagi menggunakan website ifreeicloud.co.uk untuk mengecek serial number-nya dan melihat status find my iPhone-nya tapi sudah cukup ya kita sudah yakin jika iPhone ini terkunci iCloud jika kita lakukan flashing ulang karena fitur pencarian perangkatnya aktif oke, dari recovery mode kita masuk ke DFU mode dengan menekan tombol power dan tombol home secara bersamaan ketika iPhone mati tahan dulu sekitar 3-5 detik kemudian tetap tahan tombol home-nya sampai iPhone terbaca sebagai DFU mode tadi terlalu cepat ya aku menekan tombol power-nya atau melepaskan tombol power-nya oke, kita ulangi iPhone sudah berhasil kita matikan tahan sejenak sekitar 5 detik baru kita lepaskan tombol power-nya tetap tahan tombol home sampai iPhone terbaca sebagai DFU mode pada aplikasi 3-2 tool seperti ini baru kita letakkan iPhone-nya bisa kita lihat pada aplikasi 3-2 tool iDevice Connected in DFU mode kemudian untuk aplikasi bypass-nya seperti biasa kita gunakan aplikasi unlock tool bagi teman-teman yang belum memiliki unlock tool bisa membeli aktifasinya melalui channel Magelang Flasher langsung WhatsApp saja ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian kita pilih menu Apple muncul notifikasi warning kita pilih I understand kemudian kita masuk ke menu RamDisk selanjutnya kita pilih menu PWNDFU langsung saja kita klik PAUNDFU dan untuk PAUNDER-nya kita pilih yang GASTER kita tunggu sebentar sampai proses PAUNDFU-nya selesai sebelumnya tentu saja kita sudah mempersiapkan file GASTER RAMDisk yang sudah kita copy dan kita paste ke folder unlock tool di drive C pada Windows yang kita gunakan untuk file RAMDisk-nya teman-teman bisa langsung klik menu download saja nanti diarahkan ke website file unlock tool untuk mengunduh atau mendapatkan file GASTER RAMDisk oke ini dia untuk proses PWNDFU sudah selesai kemudian di bagian SELECT RAMDisk di sebelah kanan ada kolomnya kita klik kolom ini ada panah ke bawah kita klik panahnya kemudian kita pilih file GASTER RAMDisk untuk iOS 12, iPhone 6, dan iPhone 6 Plus kemudian setelah kita pilih file GASTER RAMDisk kita klik saja langsung menu BOOT RAMDisk dan kita tunggu sampai proses BOOT RAMDisk-nya selesai jika pada bagian BOOT RAMDisk ini gagal teman-teman bisa mengulangi dari awal dari masuk ke DFU mode jika masih tetap gagal teman-teman bisa menggunakan menu FIG MOON jika masih gagal teman-teman bisa menggunakan menu FIG MOON 2 tapi biasanya jarang banget ya kita menggunakan 2 menu FIG MOON tersebut hanya cukup mengulangi prosesnya dari awal sudah bisa melakukan proses BOOT RAMDisk sampai dengan selesai dan mudah-mudahan kali ini tidak ada kendala pada saat proses BOOT RAMDisk-nya dan ini dia BOOTING RAMDisk kita tunggu sebentar sampai proses BOOT RAMDisk-nya selesai kalau sudah selesai di sebelah kiri kita pilih menu Backup Passcode langsung kita klik saja dan kita tunggu sampai proses Backup Passcode-nya selesai oke kita tunggu sebentar prosesnya sudah mulai berjalan RAMDisk MOON sukses kemudian untuk Passcode-nya sudah berhasil terbackup dan tersimpan pada Drive C di Windows kita kemudian kita pilih menu Factory Reset untuk mereset iPhone ini langsung kita klik Factory Reset dan ini dia proses resetnya sudah selesai kemudian iPhone akan restart dan melakukan proses loading kali ini loadingnya lumayan lama karena ada proses reset ulang iPhone sama dengan Erase User Data dan ini dia kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai dan setelah kurang lebih 3 menit ya proses loadingnya selesai iPhone langsung masuk ke tampilan Hello sampai di sini jika kita melakukan setup pada iPhone ini maka tentu saja akan meminta verifikasi Apple ID dan kata Sandi karena posisi di awal tadi untuk status pencarian perangkatnya find my iPhone-nya on iCloud log on kita lihat di website ianlocker.com tadi kemudian nanti agar kita bisa melewati tampilan verifikasi Apple ID dan kunci atau apa namanya kata Sandi ya aduh sampai lupa aku jadi untuk melewati verifikasi login Apple ID dan kata Sandi kita akan melakukan restore backup passcode yang tadi sudah kita buat ya dan file backup tersebut bisa kita gunakan berkali-kali apabila suatu saat nanti ternyata setelah kita bypass lupa kunci layar lagi bisa kita restore backupnya menggunakan file yang sama oke di sini iPhone di tampilan terkunci iCloud kita akan masuk lagi ke DFU mode dengan menekan tombol power dan tombol home ketika iPhone mati kita tunggu sejenak sekitar 3 sampai dengan 5 detik baru kita lepaskan tombol powernya tahan tombol home sampai iPhone terbaca oleh aplikasi 3U tool sebagai DFU mode seperti ini baru kita letakkan iPhone-nya kita kembali ke aplikasi unlock tool masih di menu Apple dan menu Ramdisk kita pilih ulang menu power DFU kemudian untuk power-nya kita pilih gesture kita tunggu sebentar sampai proses power DFU-nya selesai pada saat menunggu proses loading seperti ini intinya sabar saja dan jangan sampai iPhone terputus koneksinya dari komputer jika gagal kita ulangi dari awal lagi kita tunggu sebentar ini tampaknya proses PWN DFU-nya gagal ya karena iPhone restart ini kita akan ulangi untuk masuk ke DFU mode lagi harusnya pada saat proses PWN DFU iPhone jangan sampai restart masih di tampilan layar hitam oke kita ulangi masuk ke DFU mode tekan dan tahan tombol home dan tombol power ketika iPhone sudah mati kita tahan dulu sekitar 3 detik baru kita lepaskan tombol powernya tahan tombol home sampai iPhone terbaca sebagai DFU mode banyak teman-teman yang bilang gagal ya dari DFU mode otomatis keluar saat proses PWN DFU ataupun proses boot RAM disk jadi bisa kita ulang-ulang terus sampai berhasil oke iPhone tadi sudah masuk ke DFU mode sudah kita pilih menu PWN DFU dan untuk power-nya kita pilih gesture dan kita tunggu sebentar sampai proses PWN DFU-nya selesai jika iPhone tidak menyala berarti proses PWN DFU-nya berhasil oke ini dia langsung untuk file RAM disk-nya kita pilih file gesture RAM disk iOS 12 lalu kita pilih menu boot RAM disk dan kita tunggu sampai proses boot RAM disk-nya selesai nah pada bagian boot RAM disk ini juga banyak yang mengalami gagal ketika proses boot RAM disk tiba-tiba iPhone menyala di logo Apple teman-teman bisa ulangi lagi dari proses masuk DFU mode kemudian pilih PWN DFU pilih file gesture dan klik lagi menu boot RAM disk dan kita tunggu sampai selesai biasanya untuk iPhone 6 jika boot RAM disk selesai akan muncul tampilan tulisan warna putih berjalan di layarnya atau mungkin untuk iPhone yang lebih baru lagi tulisan warna putihnya sudah tidak muncul langsung di tampilan logo Apple seperti ini oke proses boot RAM disk sudah selesai selanjutnya kita akan merestore backup passcode yang tadi kita buat dengan memilih menu restore backup plus disable ota iris atau hanya menu restore backup saja karena untuk iPhone 6 dan iPhone 6 plus sudah tidak mendapatkan update iOS lagi setelah proses backupnya selesai kita tunggu iPhone akan restart kemudian loading yang lumayan lama untuk berhasil loading kali ini sama ketika tadi saat proses format factory ya sekitar 1 sampai dengan 3 menit mudah-mudahan ini lebih cepat ya biar kita tidak terlalu lama menunggu dan langsung melihat hasilnya jadi intinya apabila gagal pada saat prosesnya silahkan diulang-ulang terus sampai berhasil jika kondisi hardware pada iPhone tersebut masih sehat proses software seperti ini pasti berhasil hanya saja ketika gagal pada saat kita melakukan step tertentu silahkan dilakukan saja dari awal jika ternyata pada bagian boot RAM disk iPhone stuck di tampilan air hitam kemudian prosesnya tidak jalan teman-teman bisa menekan tombol home dan tombol power untuk menyalakannya lagi dan ini dia iPhone sudah selesai loadingnya kita lepas kabel data dari iPhone ini lalu kita tekan tombol home untuk aktifasinya dan iPhone langsung masuk ke tampilan menu untuk kunci layar ataupun iPhone di nonaktifkan dan juga iCloudnya sudah berhasil kita bypass metode seperti ini tidak akan mengganggu sinyal jika iPhone tersebut tidak terblokir emailnya oleh peraturan Kemenperin Pemerintah ataupun BH2K jika emailnya terdaftar sebelumnya sudah muncul sinyal kemudian kita lakukan bypass dengan metode seperti ini sinyal tidak akan hilang ketika proses bypassnya sudah selesai sinyal akan muncul lagi jika setelah melakukan proses bypass iPhone 6 dengan metode seperti ini tetapi sinyal juga tidak muncul kita bisa melakukan reset pengaturan jaringan pada iPhone ini jika sudah kita melakukan proses reset pengaturan jaringan sinyal tidak muncul berarti ada masalah dengan email atau hardwarenya oke disini sudah muncul ya sinyal Telkomsel kita tunggu sebentar untuk paketan datanya atau sinyal datanya maksudnya apakah aman atau tidak disini aktifkan 4G sudah aku aktifkan kemudian baru muncul sinyal Edge lu masih ada ya sinyal ini tak kira udah punai masih ada sinyal Edge ini tahun 2000 berapa dulu ya 2006-2005 jaman-jaman Nokia java main mic 33 pakai sinyal Edge oke sinyal 4G sudah muncul aman sinyal seluler juga sudah muncul wifi aktif iCloud on jadi fitur iCloud ini bisa kita gunakan lagi terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota